Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah siruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripada mulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemu sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ada ungkapan mengatakan, meraih lebih mudah daripada mempertahankan. Menjadi seorang Kristen mudah, tetapi menjadi seorang Kristen yang tetap bertahan benar, bukanlah perkara mudah. Pada umumnya, sebagai pengikut Kristus, kita ingin menjadi seorang Kristen yang bertahan benar pada semua keadaan. Menjadi seorang Kristen yang stabil pada semua kondisi yang kita hadapi. Tidak menjadi marah dan kecewa saat keadaan berubah buruk. Tidak menjadi jahat saat dijahati. Tetap taat pada semua keadaan. Tetapi dalam prakteksi hari-hari, kita selalu tidak punya kemampuan untuk tetap stabil. Kekristianan kita sering mengikuti arus. Kekristianan kita sering mengikuti warna. Saat orang marah, kita juga marah. Saat orang jahat, kita juga jahat. Kekristianan kita seperti yoyok naik turun turun naik, tergantung situasi dan kondisi, dan diombang ambingkan oleh dunia ini. Bagaimana supaya kekristianan kita stabil, tetap bertahan benar pada semua keadaan. Dan dalam hal ini, kita harus belajar dari Daud. Tentang kesetiaannya kepada Tuhan. Tentang kestabilan imannya kepada Tuhan. Tentang penyerahan hidupnya kepada Tuhan. Apapun yang dialami oleh Daud, suka duka, sehat sakit, berjaya saat jatuh, saat diagungkan, saat dimusuhi, saat hidup benar, saat jatuh ke dalam dosa, Daud selalu mengungkapkan apa yang dialami, apa yang dia rasakan kepada Tuhan, melalui dua-duanya secara jujur dan tulus. Termasuk saat Daud dikejar-kejar oleh musuh, dimusuhi, Daud lebih memilih datang segera berseru kepada Tuhan, mencurahkan apa yang dia alami secara jujur dan tulus. Dan Daud dalam segala keadaan, tetap bertahan bersikap benar dihadapan Tuhan. Daud tidak menjadi berubah warna, mengikuti sikap musuh yang menjahatinya. Dia tidak menjadi marah, tidak menjadi panas hati, atau berubah menjadi jahat, atau Daud tidak memilih untuk membalas kejahatan yang dia alami. Tetapi Daud mengalami proses sulit yang dia alami untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Daud tetap mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Daud berseru kepada Tuhan di tengah kesulitan yang dia alami. Daud tetap taat kepada Tuhan. Dan dalam kehidupan kita di dunia ini, sebagai pengikut Kristus, tidak semua jalan kita lewati dengan mudah. Dan sebagai manusia yang punya keterbatasan, bagaimana kita agar dalam setiap perjalanan yang kita lalui, terutama saat kita mengalami pergumulan hidup, saat kita dijahati, saat kita dimusuhi, kita segera berlari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, kita curahkan kepada Tuhan apapun yang kita alami. Sebab saat kita memikulnya sendirian, kita biasanya cenderung mengikuti warna dari perlakuan yang datang kepada kita. Saat orang jahat kepada kita, kita juga mengikutinya menjadi jahat. Saat kita dihina, kita juga mengikutinya untuk menghina. Saat kita dipikna, kita juga melakukan hal yang serupa. Kita menjadi tidak punya perbedaan dengan orang fasik yang menjahati kita. Dan dalam hal inilah kita perlu belajar dari daun. Apapun yang kita alami, sesulit apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, sejahat apapun orang kepada kita, bagian kita adalah, tetap latak, tetap menyembah kepada Tuhan, tetap bertahan benar di hadapan Tuhan. Jangan membalas, sebab pembalasan bukanlah hak kita. Itu adalah hak Tuhan. Bagian kita tetap menyembah. Angkat tanganmu berserulah kepada Tuhan dari ketulusan hatimu. Dan biarkan Tuhan yang turun tangan menolongmu. Sebab saat kita yang turun tangan dengan membalas, Tuhan akan angkat tangan. Sebab dengan membalas, kita sudah jatuh dalam kejahatan. Apapun yang terjadi, beri penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sesulit apapun jalan, tetap taat kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasa, apapun yang kita pikirkan, duduk diam di kaki Tuhan. Berserah dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan kecewa, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan marah, tetapi tetap bertahan benar di hadapan Tuhan. lakukan saja apa yang menjadi bagian kita, yakni, taat, berserah, percaya, dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan lakukan bagiannya, seturut caranya, sesuai waktunya. Kehendaknya lah, yang terjadi untuk kehidupan kita. Orang yang mengandalkan Tuhan, tidak akan dipermalukan. Dan kita harus terus belajar melatih diri kita, supaya pada semua keadaan sulit yang kita alami, atau apapun yang sedang kita pikirkan, kita memilih Tuhan tempat kita berseru. Kita jadikan Tuhan yang pertama dan utama, sebagai tempat mengaruh kita. Dalam segala perkara yang kita hadapi, selalu segera curahkan kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita, tetapi andalkan Tuhan. Serahkan pergumulanmu kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, sesulit apapun, segeralah berseru kepada Tuhan. Curahkan semua apa yang kita alami, dan hindari memilih sikap marah-marah, kecewa, bersungut-sungut, menyalahkan, membalas, dan lain sebagainya. Dan dalam hal inilah, kita sangat penting berserah kepada Tuhan setiap waktu. Sangat penting hidup kita, tetap terkoneksi dengan Tuhan setiap waktu. Kita butuh Tuhan setiap waktu. Sebab saat kita bersama Tuhan, kita dikuatkan untuk bertahan benar. Tanpa Tuhan di dekat kita, hidup kita akan berantakan. Saat kita jauh dari Tuhan, Iblis akan menghasut kita, supaya kita menjadi satu warna dengan musuh kita. Saat kita dijahati, kita membalas menjahati, dan hidup kita menjadi kacau dan menderita. Sebab tidak ada kebahagiaan bagi hati yang jahat. Kebahagiaan hanya ada pada orang benar, dan Tuhan menjawab seruan dua orang benar. Dan sejahat apapun orang, jangan membalas, jangan mendendam, jangan berubah warna mengikutinya. Tetap benar di hadapan Tuhan, tetap taat, tetap menyembah kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Bagian kita tetap taat, selebihnya biar Tuhan yang ambil bagiannya. Dan jangan membenci orang yang menjahatimu. Sesakit apapun rasa yang kamu alami, jangan merubahmu menjadi jahat. Jangan mengotori hatimu, hanya karena orang lain berbuat buruk kepadamu. Tetaplah menjadi orang baik, dan teruslah belajar untuk sabar, ikhlas, dan tidak mendendam. Pakai setiap perlakuan buruk yang kamu alami, untuk memurnikan keimananmu. Ini memang bukan perkara mudah, dan hanya bersama Tuhan, kita dimampukan. Kita harus melekat kepada Tuhan, supaya hidup kita tetap berbuah. Tanpa Tuhan, kita akan selalu ingin membalas. Jadilah hamba Tuhan yang benar. Sebab setiap perbuatan ada balasannya, setiap sabar ada ganjarannya. Tuhan kita, Tuhan maha melihat. Tuhan kita, Tuhan maha adil. Tuhan memelihara orang benar, seperti biji mata, menaunginya di bawah sayapnya. Tetaplah benar, tetaplah taat, tetap percaya berserah, dan mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Tuhan mengasihi orang benar. Amin.